Intro Selamat siang pemirsa Men's Obsession Kali ini Men's Obsession berkesempatan bertemu dan mewawancarai Bapak Ahmad Sudarto Beliau adalah Direktur Keuangan di PT Pindar Sebelumnya Pak Ahmad Sudarto ini berkarir di PT BA kurang lebih 25 tahun lamanya Dan kini beliau menjabat Direktur Keuangan di PT Pindar sejak 2017 lalu ya Pak ya Lalu seperti apa kiprah beliau di PT Pindar, mari langsung saja kita ikuti perbincangannya Pak Darto apa kabar Pak? Baik Alhamdulillah sehat Terima kasih nih Pak waktunya sampai bela-belain datang ke kantor kita di sini Pak Kemudian Pak sejak menjabat pertengahan 2017 lalu ya Pak ya? Sekitar bulan Mei, April Mei Sampai dengan sekarang mungkin bisa cerita langkah-langkah strategis apa yang sudah Bapak lakukan dan mungkin yang akan Bapak lakukan ke depan Oke, yang kami ingin lakukan yang saya lakukan adalah bagaimana dari sesuai kapasitas saya sebagai detik keuangan adalah menyiapkan dana yang cukup buat ekspansi Bagaimana menyiapkan dana yang secara cost of fund itu murah Sebagai bukti bahwa tahun lalu di Desember awal kami telah menerbitkan MTN, medium terms not dan mungkin satu-satunya BUMN yang bisa menerbitkan MTN sampai nilai 1 triliun rupiah Dan itu dalam sekitar waktu 2-3 minggu Dan pendanaan itu kami gunakan selain buat modal kerja juga buat refinancing Karena selama ini sebagian besar dana-dana buat operasional dipakai dengan menggunakan pinjaman bank yang bunganya quote unquote relatif cukup tinggi dibandingkan dana MTN Jadi itu yang sangat signifikan menurut saya yang kami lakukan yang sebagai detik keuangan untuk menyediakan dana yang costnya relatif murah dibandingkan cost yang ada sebelumnya Di sisi lain kami juga melakukan beberapa efisiensi dalam rangka menyesuaikan atau men-adjust misalnya persediaan yang cukup tinggi Gimana kami melakukan negosiasi ulang dengan para-para pendor Sehingga hal-hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi secara internal bagi perusahaan Karena itu bagi kami sangat penting Karena dari sisi margin kita tahu semua karena kami bekerja buat negara, produk akhirnya dipakai buat negara Dan kami tidak bisa meminta margin cukup tinggi Jadi karena kalau margin tinggi akan dampaknya terhadap APBN Karena ini kan semua pembiayaan alutsista itu kan dibiaya oleh APBN Jadi yang penting bagi kami bagaimana kami perusahaan tetap jalan Tapi negara terbantu Karena memang kami dibentuk buat melengkapi, memenuhi seluruh kepentingan negara dalam konteks alutsista Ada pendanaan Pak? Memang tadi saya bilang kendala terbesar dari sisi keuangan adalah bagaimana mencari pendanaan untuk investasi Karena hampir semua perbankan, terutama bank-bank yang besar dan asing Itu akan sulit sekali memberi bantuan buat investasi untuk perusahaan defense Karena mereka punya internal regulation bahwa akan sulit untuk memberikan investasi, dana investasi buat perusahaan defense Karena alat-alat yang kami beri adalah untuk produk-produk senjata Baik itu senjata laras pendek, laras panjang termasuk juga peluru Baik itu amunisi kalibar kecil atau amunisi kalibar besar sampai dengan kendaraan khusus Yang saya masuk ke kendaraan khusus adalah kendaraan tempur Baik itu panser ataupun tank Jadi bagaimana kami mensiasati mencari pendanaan yang lain Sehingga salah satu adalah pada saat itu yang bisa kami lakukan dengan menerbaikan MTN Dan Alhamdulillah sudah berhasil kami dapat 1 triliun rupiah Jadi mungkin baru pertama lah BUMN bisa menerbaikan MTN 1 triliun rupiah Dengan sasin cukup besar Dan untuk maturity dalam waktu 3 tahun Dengan bunga yang relatif lebih rendah dibandingkan bunga pinjaman perbankan Bicara pencapaian dari BINDAT nih Pak Nidi Akhir per 2017 siapa yang bisa sedikit cerita Pak Satu yang selalu banyak media tanya tentang saya mengenai kinerja Saya sampaikan bahwa mohon maaf lahir batin Karena ini bukan public company gitu Jadi by informasi keuangan secara eksplisit kami tidak bisa sampaikan angka detilnya Tapi kalau kita bicara progres dari on yearly basis dari tahun ke tahun memang ada peningkatan Di mana kebutuhan negara pun terutama dari sisi untuk Al-Susita juga cukup tinggi Jadi secara operasional memang ini meningkat Tapi secara financial mungkin ya meningkat tapi tidak cukup signifikan lah dibandingkan Mudah-mudahan tahun ke depan setelah kami bisa melakukan investasi lebih banyak Pengembangan ini di produksi lebih besar Di mana pemerintah juga Komit untuk meningkatkan Pembaiki Al-Susita nya Dan ini market yang cukup baik bagi kami Karena kita tahu semua BINDAT ini adalah Monopoly company dalam arti Konteks sebagai defense Karena industri yang bikin senjata Di Indonesia cuma satu Hanya PINDAT saja Jadi kalau kita bicara market kami ini Monopoly company gitu ya Dalam bicara market Tapi disini bahwa ini adalah kepentingan negara yang lebih diutamakan Pak Bapak dipindahkan kurang lebih dari April Mei ya Pak ya 8-9 bulan itu Di mata Bapak nih bisa cerita nggak Apa yang menurut Bapak itu perlu ditingkatkan di PINDAT Pak? Ya tadi saya bilang Yang paling besar Saya kepengen atau kami kepengen manajemen bahwa Ekspansi yang perlu ditingkatkan Akselerasi gitu ya Kapasitas Karena selama ini mungkin kapasitasnya juga relatif tidak terlalu besar gitu ya Nah dengan harapan semakin tingginya kebutuhan untuk perbaikan Al-Susita Maka otomatis akan bagi kami challenging bagaimana kami meningkatkan kapasitas Jangan sampai market yang ada ini kami tidak bisa penuhi Di sisi lain Dalam untuk balancing perusahaan Untuk korporasi kami juga meningkatkan produksi-produksi yang non-defense Yang kami sebut adalah industrial product Mungkin satu-satunya industri yang bikin ekskavator di Indonesia Atau everybody yang ekskavator itu Hanya PINDAT Nggak ada produksi lokal 100% lokal yang bikin ekskavator Hanya PINDAT satu-satunya PINDAT Kita juga punya industri lain Ya baik itu tabung gas Semua jenis tabung gas kita bisa bikin Kita juga punya divisi tempa encor Yang bisa bikin clipping Bikin macam-macam dan lain sebagainya Termasuk kita juga punya satu industri yang sangat membanggakan Yaitu generator Kita bisa bikin generator listrik Dan hampir lebih 300 unit dipakai oleh PLN di seluruh Indonesia Dan Alhamdulillah relatively quality-nya 30-an tahun tidak usak-usak Jadi karena kalau bicara quality Itu yang kami sangat jaga Di luar itu kami juga bikin produk-produk Al-Sintani Al-Ala Mesin Pertanian Untuk membantu Menteri Pertanian Dalam rangka meningkatkan Lumbung Padi di Indonesia Jadi tetap ada dua balancing Fokus utama di defense industry Pertahanan Sebagai balancing kita industrial product Karena industrial product ini marketnya Terbuka luas dan bisa dijual kepada siapa saja Beda kalau yang pertahanan hanya boleh buat NKRI Kalaupun itu ekspor tetap approval by Depends pertahanan Jadi banyak sebenarnya ya Pak Banyak-banyak Orang taunya pindat hanya untuk Al-Sinti saja Jadi selama ini orang taunya pindat itu produksi hanya senapan Dan kita tahu semua bahwa senapan pindat itu Kalau bicara kualitas Kita sudah 11 tahun Berturut-turut ini Bicaranya berturut menjadi Menjuara asam dan aram Itu lomba menembak internasional Dan yang membanggakan bahwa Kalau bicara menembak Kenapa bisa menang Itu ada tiga faktor Pertama Senjatanya bagus Pelurunya bagus Atau Kemudian penembaknya juga bagus Dua dari indikator itu Ada di pindat Yaitu karena senjatanya ada di pindat SS2 Kemudian pelurunya juga buatan pindat Jadi Kalau bicara Produk itu Kami bisa sangat banggakan produk itu Kita bicaranya bukannya skalanya nasional Atau regional Tapi bicaranya skalanya dunia Dan itu terbukti dengan Menjadi juara umum Sepuluh tahun Bahkan kemarin jadi sebelas tahun berturut-turut Menembak Internasional Pesertanya mulai dari negara Eropa Australia Amerika ASEAN Itu cukup Cukup membanggakan bahwa Produk kami itu diakui dunia Dan memang terbukti bahwa Itu menang Pak Darto Ini kan bisa dikatakan Sudah mencapai sukses ya Pak Sebenarnya masih ada obsesi gak sih Pak Kedepannya nih Pak Selama saya masih mampu Dan masih bisa Bersumbangsi Bersinergi Membaktikan diri buat negara Saya sangat happy Bagaimana kita bisa Mengabdikan diri kita ini Buat bangsa ini Filosofi Bapak masih sama Seperti yang dulu Bekerja untuk ibadah Betul Tetap saja bahwa Saya selalu terbilang teman-teman Bekerjalah Anda dengan ikhlas gitu ya Dengan ikhlas Kemudian bekerjalah tanpa kepentingan Yang penting kerja aja dulu Do the best for your company Jadi lakukan yang terbaik Dan ikhlas saja Minimal kalau ikhlas itu kan Dapat gaji, dapat pahala Yang paling sederhana itu sebetulnya Yang paling sederhana Oke baik Ada pertanyaan terakhir mungkin Pak Pak kalau misalkan Mungkin pernah dibahas dulu kan Hobi Kalau nggak salah Bapak Kolektor Mobil-mobilan ya Pak Masih Bola golf ya Pak Masih itu Pak ya Masih bahkan di kantor saya yang baru Di Bina juga saya Bawa mobil-mobil Ya Dari kecil-kecil itu saya taruh juga Golop masih juga Golop ya Karena itu salah satu olahraga Yang masih saya bisa lakukan Di sisi lain adalah Tempat yang bagus Untuk melakukan komunikasi Dan hubungan antar manusia gitu ya Jadi Masih sampai hari ini Alhamdulillah masih bisa lakukan hal itu Tapi ya Karena waktunya terbatas Jadi harus bisa menyesuaikan Dengan pekerjaan Fotografi juga tadi ya Bapak Fotografi ya Iseng-iseng berhadiah sih kali ini Pertanyaan terakhir Pak Harapan Bapak nih Pak Mungkin untuk Pindad bisa lihat ke kamera Kami berharap bahwa ke depan Pindad bisa menjadi lebih baik Bisa memberikan subangsi yang lebih besar Buat negara ini Bisa memberikan Effort terbaik Buat negara ini Sehingga dalam konteks Pemenuhan Peningkatan Alusista kami Dari sisi perusahaan Dari sisi korporasi Bisa menyekankan kapasitas produksi Memenuhi semua kebutuhan Dan harapan Bangsa ini Khususnya dari sisi pertahanan Amin Oke Baik Pak Darto Terima kasih Sejak waktunya Baik demikian Perbincangan kami Dengan Bapak Ahmad Sudarto Untuk selengkapnya Bisa dilihat di majalah Men's Obsession Edisi Januari 2018 Atau kunjungi website kami Di www.mensobsession.com Terima kasih Dan sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Terima kasih.